Peluang Baradae dibebaskan, pengacara singgung keterangan ahli. Semua sesuai fakta. Nasib Richard Eliezer alias Baradae masih belum bisa dipastikan dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir C. Baradae yang menjadi eksekputer pertama tak dijamin lolos dari hukuman meski telah berstatus justice kolaborator. Namun dari persidangan yang dilakukan pada Rabu 21 Desember 2022, pengacara Baradae Roni Talapesi meyakini ada peluang bagi kliennya untuk bebas. Ini ada peluang untuk Richard Eliezer terkait dengan penghapusan pidana, Pasal 48. Terang Roni yang dicumpai selesai persidangan di PN Jakarta Selatan. Nanti kami juga akan gali di persidangan berikutnya terkait perintah jabatan. Ini akan kita gali. Ujarnya, dalam sidang hari ini dihadirkan ahli pidana dan ahli psikologi forensik yang memberikan profiling mengenai korban dan para terdakwa. Disebutkan bahwa Baradae adalah junior yang memiliki pangkat rendah di rumah terdakwa Verdi Sambo. Baradae juga memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap otoritas sehingga tak mampu menolak perintah Verdi Sambo untuk menembak. Sehingga muncul peluang besar agar Baradae bisa bebas dari cerat hukum, apalagi mengingat ia adalah sosok Weistelblower yang membongkar skenario sang jenderal. Tetapi fakta persidangan hari ini adalah menjelaskan mengenai keadaan terpaksa. Keadaan memaksa itu kan ada di pasal 48 dan diatur tentang penghapusan pidana. Terang Roni. Ini sesuai semua dengan fakta-fakta persidangan yang sudah ada. Tandasnya Menakar hukuman terdakwa kasus Brigadir J Berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Sahjuswa Huta Barat alias Brigadir J telah diterima di pengadilan. Sesuai pasal yang dikenakan, tersangka Verdi Sambo, istrinya Putri Candrawati, ajudannya Baradae, Brip KRR, dan sopir Kuat Ma'ruf diduga melakukan pembunuhan berencana. Namun ternyata pasal tersebut belum cukup kuat lantaran berpotensi untuk dimentahkan. Terkait hal ini, pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan menilai bahwa peran Verdi Sambo sudah sangat pasti dalam kasus ini. Ia telah mengakui menjadi otak pelaku dan diganjar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidir pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Menurut Asep, Verdi Sambo kini hanya tinggal menanti apakah ia akan dicatuhi hukuman eksekusia mati seumur hidup atau hanya penjara selama beberapa tahun. Aktor intelektualnya adalah FS. Itu sudah tidak terelakkan lagi. Kata Asep dikutip dari kanal Youtube Kompas TV pada Kamis 22 September 2022. Sehingga main dihukuman berapapun, mati, seumur hidup, atau penjara itu saja persoalannya kan? Ujarnya, sementara itu Barada E yang mengaku sebagai eksekutor juga dicatuhi sangkaan pasal yang sama. Hanya saja posisinya sebagai justice kolaborator dan kunci awal pembuka kasus diduga bisa memperoleh keringanan hingga pembebasan.